Lalu bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku penyiksaan yang dilakukan oleh polisi senior terhadap juniornya? Kita akan bergabung dengan Kapit Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Tricahyono. Selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore Mas Fandi. Ya Pak Wahyu, bagaimana kelanjutan kasus ini Pak Wahyu? Jadi sampai dengan saat ini, dari pihak Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi. Yaitu 3 saksi di juga pelaku, kemudian 4 saksi terlapor, dan 4 saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian hari ini sedang dilaksanakan proses prarekroduksi di tempat kejadian perkaraan. Jadi belum ada penutupan tersangga atau pelaku Pak Wahyu? Sampai saat ini belum Pak. Mas Fandi, belum. Oke, kalau begitu aksi kekerasan tersebut benar dilakukan oleh para senior? Ya, sementara dari hasil pemeriksaan seperti itu. Berapa orang, pelaku senior yang kemungkinan pelaku dalam video tersebut Pak Wahyu? Jadi dari hasil pemeriksaan sementara, masih 3 tersangga yang diduga ikut melaksanakan kegiatan penganian tersebut. Ini dalam video yang beredar, dalam kegiatan apa? Apakah tengah beristirahat atau memang ada kegiatan yang membutuhkan mungkin aktivitas fisik? Atau bagaimana Pak Wahyu? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya awal dari kejadian ini berangkat dari pada bulan Februari yang lalu. Dimana salah satu korban ini membuat live streaming melalui media sosial, Instagram. Kemudian oleh salah satu pelaku disapa, namun tidak diindahkan oleh si korban. Sehingga hal ini menimbulkan rasa sakit hati oleh si pelaku. Sehingga pada saat si korban ini sudah menyelesaikan pendidikannya di SPN Kearubasan, oleh pelaku diminta datang atau diundang datang ke kediaman pelaku. Dengan mengajak serta teman-temannya. Oke, jadi ada motif sakit hati antara senior dan juga junior. Di sana kita akan tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Terima kasih.